Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Syahadu Allah ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Sahabat umat yang dirahmati Allah Saya akan menyampaikan beberapa ayat Al-Quran yang membicarakan tentang kikir atau bakhil Yang pertama, bahwa kikir itu mengantarkan seseorang kepada kesulitan Hal ini dapat kita lihat dalam surat Al-Lail ayat 8-10 Dimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan وَأَمَّا أَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَأَمَّا مَمْبَخِلَ وَاسْتَغْنَا Ada pun orang yang bakhil, kikir, dan merasa cukup dengan apa yang ada وَكَدْذَبَابِ الْحُسْنَى Dan mendustakan kebaikan Dalam hal ini adalah surga Maksudnya dia tidak percaya terhadap surga فَاسَنْوْيَسْرُهُ لِلْأُسْرَى Maka kata Allah, kami akan memudahkan dia untuk mengalami berbagai macam kesulitan Jadi artinya, kikir yang selama ini menjadi pilihan sebagian orang Dia mengira bahwa dengan sikap kikirnya itu hidup akan menjadi mudah Tapi ternyata oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibalik Justru kikir akan membuat hidup seseorang menjadi sulit, susah Kalau kaidah ini kita balik Maka sodakoh Berarti dapat mengantarkan seseorang kepada kemudahan hidup Sehingga tak kalah seseorang Bercita-cita ingin memiliki hidup yang mudah Yang lapang Maka itu diawali dengan sodakoh Bukan diawali dengan kikir Yang kedua, kikir itu membuat lebih buruk Bukan lebih baik Nah, biasanya fitrah seseorang itu kalau dia memilih Tentu dia akan menunjukkan pilihannya kepada sesuatu yang dia pandang baik Seseorang tidak akan memilih hidup kikir Kalau dia tidak memandang bahwa kikir itu baik Nah, Allah subhanahu wa ta'ala meluruskan hal ini Yaitu dalam surat Al-Imran ayat 180 Allah mengatakan Janganlah orang-orang yang Mereka kikir terhadap karunia yang Allah berikan kepada mereka itu Jangan mereka mengira bahwa Sikap itu baik untuk mereka Kata Allah, bahkan itu adalah lebih buruk buat mereka Dengan kata lain Kikir adalah pilihan yang buruk Artinya apa? Artinya di saat seseorang memilih untuk menjadi kikir Dia pasti memandang bahwa pilihannya itu baik Padahal pilihannya itu adalah buruk Yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Bahwa harta yang dia kikirkan itu Akan dikalungkan Di hari kiamat nanti Allah mengatakan dalam ayat yang sama Yaitu surat Al-Imran ayat 180 Apa yang mereka bakilkan itu Apa yang mereka kikirkan itu Di hari kiamat nanti Akan dikalungkan Tentu Ini adalah informasi Dari Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa harta yang dikikirkan tersebut Akan menjadi saksi Sikap kikirnya tersebut Sahabat Umay yang dirahmati Allah Ada pun yang keempat Kikir itu Menimbulkan Kemunafikan Sekali lagi Kikir itu menimbulkan Kemunafikan Itu dalam Al-Quran Surat At-Tawbah Ayat ke Kita mulai dari ayat ke 75 76 sampai 77 Disana Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan karunia kepada kami Tentu kami akan sodakoh Dan menjadi orang yang salih Jadi dia berjanji sodakoh Di saat uang tidak ada Jadi saat uang tidak ada Harta tidak ada Dia berjanji Seandainya dia mendapatkan rizki Harta kekayaan Dia akan sodakoh Lalu kata Allah Apa? Falamna atahu min fadlihi Bakhilubihi Watawallahu wa humuridun Saat Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan karunia kepada mereka Ternyata mereka Bakhil Ternyata mereka Kikir Lalu apa kata Allah Dalam ayat selanjutnya Fa'aqobahu minifakon pikulubihim Ila yaumiyal qawunahu Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan Menimbulkan Kemunafikan Dalam hatinya Kenapa? Karena mereka Ingkar janji Terhadap apa yang mereka Janjikan sebelumnya Wabimakan Uyakzibun Juga karena mereka Berbohong Ini artinya apa? Artinya sikap kikir Dapat Membuat Seseorang Timbul Kemunafikan Dalam hatinya Kalau kemudian Kaidah ini kita balik Bagaimana Sahabat umat Yang dirahmati Allah Kalau hati kita Ingin bersih Dari kemunafikan Maka salah satu obatnya Adalah dengan Rajin bersodakoh Yaitu Pemahaman balik Dari pengertian Yang tadi Lalu yang kelima Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala Menghubungkan Kekikiran itu Dengan kedengkian Ini dapat kita lihat Dalam surat Muhammad Ayat 7 Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Iyas'alkumuha Fayuhfikum Tabakholu Wayukhrij Adhanakum Allah subhanahu wa ta'ala Menggandengkan Antara kedengkian Dengan kekikiran Dalam ayat ini Artinya apa Ternyata Kikir itu adalah Ahlak buruk Yang melahirkan Ahlak buruk Yang lain Jadi ada Ahlak buruk Yang justru Lahir karena Ahlak buruk Yang lain Kikir itu adalah Kikir itu adalah Ahlak buruk Tapi kata Allah Kekikiran Dapat menimbulkan Kedengkian Sehingga Ada ajaran dari Nabi Muhammad Sallallahu wa ta'ala Kalau misalnya Teman kita Mendapatkan Kesuksesan Hampiri Doakan Doanya adalah Barokallahulak Semoga Allah Memberkati Anda Kenapa? Karena dengan Mendoakan teman Yang sudah Mengalami kesuksesan Itu akan Menghilangkan Iri dengki Tapi kalau dalam Ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan terapi Yang lain Apa itu? Kalau kikir Menyebabkan Seseorang Memiliki hati Yang dengki Maka kita balik Bagaimana Kalau hati kita Supaya hati kita Bersih dari Kedengkian Maka salah satu Caranya adalah Dengan Sodaqah Subhanallah Sahabat Umar Mungkin sampai Disini dulu Lima poin Yang kita temukan Dalam Al-Quran Yang berkaitan Dengan penyakit Kikir dan Bakhil ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati